Halo Halo guys kembali lagi dengan gua Madas Proce hari ini gua mau ngasih tutorial cara main file of mirror Nightmare disini ada beberapa unit yang wajib unit yang wajib pertama adalah pink rockstar untuk boost damage kedua pink demon mage untuk farming duit ingat pink rockstar bukan dipakai buat farming duit tapi buat boost damage nya yang dipakai buat farming duit adalah pink demon mage yang ketiga unit murah dan damagenya lumayan gua enggak tahu kalian bisa pakai unit murah yang lain tapi gua pakai dia karena di harganya 500 bisa di sepam dan Max Cap nya itu lima jadi gua saranin kalian pakai Grand Ethernet tapi kalian mungkin bisa coba pakai unit lain yang keempat adalah ini ini legend peteraan udah wajibnya udah wajib dia buat boost damage sorry dia buat boost rancenya sih DPS utama kita yaitu DPS utama Gojo disini ini kalian ingat Bojo wajib almati dan wajib dark spirit karena dark spirit ngasih bug range nya gede dan ditambah ini makin gede dan ini ini adalah unit yang bisa kalian ganti terserah kalian ganti apapun maksimal untuk prevensi gua untuk saran dari gua maksimal harganya itu 1500 karena dia bakal jadi barang sama kayak ini ya buat di sepam gitu di belakangnya Gojo atau enggak lawan arah sama Gojo nanti kalian bisa pakai Satutor kalau bisa pakai Sukuna kalian bisa pakai download master juga bisa bisa Oke kita langsung aja Oke disini udah masuk untuk pertama jalur pertama kalian langsung kalian keluarin Acer jerenek mungkin orang-orang bilang you know kalian taruh belakang untuk ngulur waktu dan disini kalian jangan ngeluarin ping drop start kalian harus ngeluarin langsung si ping demon magi dia cocok juga dia bisa ngasih slow dia ngasih duit ini cocoknya ini bagus ini bakal gue cepetin aja sampai upgrade nya kalian fokus sama ping demon magi sampai menit 16 titik kosong-kosong orang-orang di menit 16-15 titik kosong-kosong dalam satu menit itu kalian set up full oke di sini jalur kedua udah kebuka kalian langsung aja taruh Aether granite di depan-depannya pastikan ya intinya kalian bisa punya banyak jalur buat nge-damage depan mungkin biasanya ada satu lurus gini terus muter-muter disini nah kalian taruh tempat muter-muter itu ya ini kalian fokus lagi setelah kalian taruh Aether granite nya di line mana apapun itu di garis mana apapun itu kita taruh aja dan ini kalian jangan lupa upgrade sampai menit 16 titik kosong-kosong kalau posisi gini sebenarnya kalian lebih enak kali ini tinggal kalian jual dan kalian taruh si yuno di tengah sini ya karena lebih enak jadi dia bisa dapat dua lain kalau kayak gini tapi kan enggak selamanya kalian dapat begini jadi kalau misalnya kalian dapat berlawanan arah kalian tinggal taruh aja yuninya seperti ini di tempat yang enak posisi yang enak jangan di belakang pastikan kalian taruh tengah ke depannya oke di sini sampai upgrade tempat udah cukup saatnya kalian setup apa yang kalian mau ini wajib garis jalur pertama itu harus berlawanan arah sama gojo ya jadi jalur pertama di situ kalian kalian taruh disini kalian taruh aja lah pink rockstar untuk buff damage ini kalian taruh nanti karena kalian bakal AFK disini kalian taruh nanti aja ini alasannya karena itu harus dipasihin ya untuk tiga unit oke selanjutnya Aether granite kalian taruh setiap satu pintu setiap satu pintu kalian taruh depan entah itu sudah ada jalurnya atau lenda di sini udah 12345 dan disini saatnya unit yang terserah kalian yang maksimal 1500 harganya biar enggak terlalu mahal kalian lebarin lagi benarnya begini udah cukup jadi untuk satunya kalian bisa kita taruh disini untuk bantuan damage tambahan yang di jalur yang pertama kalian balik ke tempat gojo kalian pastikan ini setiap 20 detik setiap 30 detik jadi median pertahan pertama 77 median pertahan kedua itu 50 50 60 sama aja ini karena gua ngasih tutorial jadi dia agak lebih lama ya kalau kalian fokus ini bisa pas 15 menit atau mungkin lebih cepat di 16 menit oke disini yang ini harus 30 ya 30 20 tapi kita 30 kayaknya udah aman tuh 40 juga aman satu juga sebenarnya cukup lejian keteran ini kenapa aku taruh tiga karena biar lebih pasti menangnya ya ya udah diganti 30 kita langsung taruh auto-use pastikan semua auto-use dan disini kalian tinggal auto klik buat upgrade sudah kalian lepas tangan kalian pakai auto klik buat auto-upgrade dan mari kita lihat akan gua cepetin apakah menang atau kalah selamat menikmati 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 oke disini seperti kalian lihat disini udah menang ya enggak ada yang bolong sama sekali seperti yang aku bilang tadi Aether Grand Neck ini dia wajib karena dia murah Pandemicnya yang gede Kalau Water Grandmaster Seperti gue bilang kalian bisa ganti apapun Setidaknya maksimal harganya itu Rp1.500 agar tidak mahal Sedangkan Yang ini adalah sangat wajib Menurut gue Tiga Agent veteran ini Sebenarnya dua sudah cukup Jadi tiga itu pas menang Dua sudah cukup Satu Sebenarnya kalau kalian bisa naruh dua Atau tiga kenapa tidak Jadi gue sadangkan taruh tiga aja Karena buffnya itu sangat gede 25 tambahan range Alasan juga Gojo Kenapa wajib All Might Dan Dark Spirit Sebenarnya Dark Spirit pengurangan damage Tidak ngaruh sama sekali untuk unit All Might Apalagi Gojo Dengan 300 damage Dan 90 ribu Pengurangan damage Damagenya masih ada 200 ribu Itu masih gede Masih sudah lebih dari cukup Dari Dark Spirit ini Kita cari buff range Saja sebenarnya Jadi ini Kalian bisa disini Kalian bisa tepatkan Dengan upgrade Dengan upgrade Atau dengan Naruh unit Di tempat yang masih banyak Musuh-musuhnya Tapi kalian bisa nunggu Dan akan selesai sekitar 22 menitan Atau 23 menitan Disini gue bakal upgrade aja Kayaknya berlebih cepat selesai Karena disini Udah pasti menang ya Oke Seperti yang kalian lihat Itu saja dari Gua madas Itu saja dari Gua madas Proci Kita bertemu Di saat gua live lagi Gua juga sering live Gua sering give Jangan lupa mampir Jangan lupa di subscribe Di subscribe Dan di like Kalau kalian punya pertanyaan Apapun Silahkan komen Di video di bawah Ya Komen di Bawah video ini Ya Oke Itu saja Gua madas Proci Stay safe Bro